Satu abad sudah Nahdlatul Ulama dikenal masyarakat sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak awal berdirinya NU, kontribusi dalam pembangunan semakin terlihat. Ditambah keterlibatannya di ranah politik yang membuat NU semakin diperhitungkan. Jelang hari lahir NU yang selalu diperingati tiap 31 Januari, simak sejarah singkat berdirinya organisasi ini. Ulama pesantren Ahlu Sunnah Wal Jamaah menirikan organisasi NU pertama kali di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh di Kertopaten. Sebelumnya, di tahun 1916, Kiai Haji Wahab Hasbuloh pernah menirikan pergerakan Nahdlatul Waton atau kebangkitan tanah air. Kemudian di tahun 1918, beliau menirikan Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar. Sebelum berdirinya NU, para Kiai mendiskusikan nama organisasi yang akan digunakan. Hingga pada akhirnya, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Dengan alasan, kata Nahdlatul berarti kebangkitan yang telah terangkai. Melalui proses sanat keilmuan dan perjuangan para ulama, Nahdlatul Ulama bukanlah hasil yang tiba-tiba. Di hari bersejarah itu, beberapa tokoh yang terlibat dalam pendirian NU di antaranya, Kiai Haji Hashim Asyari Tebuireng, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, dan Kiai Haji Bisri Shansuri. Serta beberapa tokoh lainnya yang tak sempat tercatat namanya. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, ada tiga substansi berdirinya NU. Di antaranya, yang pertama Syariat Islam, merupakan salah satu ajaran dari empat mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Yang kedua, perspektif tauhid atau ketuhanan, mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Mati Ali dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ketiga, dasar-dasar Imam Abu Qasim Al-Junaidi di bidang tasawuf, yakni menerapkan cara berpikir sunni, berintegritas, dan memilih pendapat yang benar. Tujuan didirikannya NU adalah untuk menjaga berlakunya ajaran Islam dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil sejahtera. 96 tahun berdirinya NU, organisasi ini telah berkembang pesat, anggota dan pengurus yang tersebar di seluruh tanah air. Terima kasih telah menonton!